Intro Kebiasaan minum teh tiap hari banyak ditemukan di sekitar kita, misalnya di daerah Jawa Barat. Di sini, teh tawar menjadi minuman yang mudah ditemukan dalam keseharian masyarakatnya. Tapi, apakah aman jika kita minum teh tiap hari? Bahwa dasarnya aman, jadi justru itu kebiasaan yang sangat baik. Asal tehnya ya teh yang ditanam tanpa disemprot, pesticida dan sebagainya. Dan dari daerah yang agak terlindung lah ya, maksudnya saya tidak sering kena polusi, kendaraan begitu. Aman, malah bagus. Ada beberapa jenis teh yang sering dikonsumsi. Seperti teh hitam, teh hijau, teh ulong, dan teh putih. Teh mengandung beberapa senyawa antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Teh tanpa pemanis, kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh. Selain itu, minum teh juga dapat meningkatkan suasana hati kita. Di dalam teh ini kan banyak mengandung ada katekin ya, epilogalol ya, ada beberapa jenis antioksidan yang sangat baik saya kira. Dan teh itu juga adalah minuman untuk menenangkan untuk mood ya, drink beverage for mood lah. Sangat bagus. Meski demikian, ternyata teh kurang dianjurkan untuk diminum oleh anak dan ibu hamil. Kira-kira apa ya alasannya? Untuk kalangan usia tertentu itu memang kurang baik. Misalnya anak kecil ya, anak kecil yang juga ibu hamil ya, ibu misui yang memang membutuhkan asupan jad besi dan mineral yang lain yang cukup itu memang kurang baik. Jadi ada studi di Israel menunjukkan bahwa anak yang tiap hari minum teh ya, itu akan terjadi anemia ya. Jadi gangguan penyerapan jad besi itu terhambat lah oleh tanin dan jad-jad anti gisi yang terdapat di dalam teh itu sendiri. Jadi memang tidak dianjurkan untuk anak kecil, juga ibu hamil ya, sebaiknya jangan terlalu banyak lah begitu ya. Karena akan mengganggu penyerapan jad besi terutama itu. Tapi kalau yang lain silahkan, malah bagus ya. Apalagi di Jawa Barat kan tanpa gula, ya itu sangat bagus gitu ya. Ternyata, mengonsumsi teh dalam jumlah yang banyak juga tidak begitu dianjurkan. Karena bisa menyebabkan terjadinya penurunan penyerapan jad besi oleh tubuh kita. Untuk itu batasi konsumsi teh hingga 2 atau 4 cakir saja dalam sehari. Tentunya tanpa campuran gula, susu, atau krimer. Dan jangan lupa, untuk tetap memenuhi kebutuhan tubuh kita akan air putih. Terima kasih sudah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Supaya kamu nggak ketinggalan tayangan lain dari IPB TV. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!